Hai Hai Rantai bisnisnya Jadi boleh Apapun udah Tiruan ya Tiga bagus ya Tiga rangkaian Dari industri otomotif ini Yang diizinkan baru boleh ngambil IATM selain itu gak boleh Standar yang Spesifik standar yang khusus yang tidak Bisa digunakan oleh Semua jenis industri Jadi memang harus khusus untuk Dunia industri otomotif Nah terkadang memang Sekarang banyak Perubahan Banyak perubahan bisnis Terutama di dunia industri Elektronik ya karena beberapa Provider elektronik besar di Indonesia Bisa Mindahin pabriknya gitu Yang besarkan LG Panasonic Mereka pelajarannya itu mulai masuk Mereka mulai masuk ke dunia industri otomotif Nah pertanyaannya tadi ini Ini standar untuk khusus industri otomotif Kalau gak punya customer atau project Di otomotif dimana Kalau misalnya baru Wah belum punya nih order nih otomotif Baru pindah nih Baru memulai nyari pasar yang digunai industri otomotif Jadi sebenernya bisa cuman Bisa mendapatkan sertifikat Surat pernyataan Surat pernyataan Surat pernyataan Dan ada masa berlagunya Nanti Baru ketika ordernya Masuk Jalan ranik Baru dia di audit lagi Bisa biaya Memang tanggarnya ada Ada ketat Jadi gak bisa langsung keluarin Begitu juga Standar-standar yang spesifik lainnya Seperti 22 ribu Khusus food Terus 34-35 Khusus medical devices Jadi yang ini khusus untuk otomotif Dan Saya rasa Bapak Ibu harus juga berbangga Karena Bapak Ibu udah punya TS Yaitu gak semua perusahaan bisa punya TS Gak bisa punya TS Karena pengen persaratannya gak kesal Gimana pengalaman di audit Dulu langsung TS apa Sendari pusat itu dulu Gimana perbedaannya rasanya Biasa aja kan Biasa Gimana perbedaannya Gimana perbedaannya Gimana perbedaannya Gimana perbedaannya Mungkin yang agak cenderung Apa ya Kalau di sini Kalau punya TS ini Atau VGS Lebih banyak yang punya GOWI Itu sebenernya Ingenering ya Ingenering ya Ingenering ya Ingenering ya Ingenering ya Ingenering ya Ingenering Terus Produksi Ya banyak Tapi mungkin di backup sama Ingenering Karena Tentunya yang nanteng siapa Ingenering disini Atau dimana Kautur Kualiti Oh di Kualiti Gawainnya Kualiti sama Ingenering ya Kualiti 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 ada yang ada lagi Oh ada Ya ada Gimana Pak Kualiti 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 Video Seperti ini story-nya, di awal sih standarnya KPS ya, KPS masih mengikut versi-versi yang memang generic, terus mereka berubah dari KPS standar juga menjadi KPS di tahun 1999, terus di-upload lagi di tahun 2000, di-upload lagi di tahun 2009, di-upload lagi, sekarang di 2016 berginya. Nah, perubahan-perubahan ini semuanya mengikutin versinya 2001, kalau 99 kan dulu versi 2001, versi 98 ya, versi 94, versi 94, versi 94, versi 94, versi 2000, versi 2008 ini 2009, 2015 ini 2006. Jadi, setiap perubahan dari okunan mental standar, KPS selalu berubah. Nah, kemarin seharusnya kalau sudah punya sertifikat TAPS, sertifikat TS 2001 sebenarnya tidak perlu loh, karena semua klausulunya sudah diadopsi, tapi ya tidak apa-apa buat dua alat ya. Buat, terus untuk promosi lah, kita punya dua sertifikat loh, punya TS, punya 1001 padahal ini pesawatnya sahabat gitu kan. Jadi, yang bapak ibu dengar perubahan TAPS gimana? Apa yang berubah? Apa yang berubah yang bapak ibu tahu? Apa yang berubah? Terus, paling sudah punya ancang-ancang mau nanya apa gitu? Kalau belum sampai ini ya, udah ngurusin operasional, udah nggak ngurusin pasal-pasal ya. Pasal-pasal ngurusannya orang-orang ini pardah di OBR itu. Baik, konsep yang diambil, konsep yang diambil karena ini iso-series tetap menggunakan konsep BDCA. BDCA, plan to check action. Atau kalau bapak itu nerapin SIGMA, ya pakai DMAI, karena kita masih pakai tools-kontosnya, iso-series saya pakai BDCA. Nah, di BDCA ini, ada perubahan konsepnya setelah dengan 2001, yaitu ada perubahan di dalam pengelolaan operasionalnya, di dalam input-nya sama di dalam output-nya. Input-nya, perubahannya, itu ada di klausul 4 yaitu, kalau dulu kan input-nya itu persyaratan customer, ingat nggak? Juga di sebelumnya, masuk itu adalah persyaratan customer, output-nya kekuatan pelanggan, di dalamnya klausul 4 sampai klausul 8 gitu nggak? Nah, sekarang konsepnya ini diubah, konsepnya input-nya ini, itu dari klausul 4 yaitu isu internal dan eksternal, dari topek organisasi untuk melihat kebutuhan dan keharapan tidak berkepentingan. Ini sebenarnya klaus yang kuat sih ya, kalau kita mau didik, kalau kita terima jadinya gini, jadinya kok lebih gampang. Tapi kalau kita mau rumusin, rumusin suatu standard agak sulit, input-nya apa sih? Misalkan bisnis ini, mau bikin bisnis ini, input-nya supaya nanti growth, supaya klausulannya loyal, input-nya yang paling utamanya apa? Bahkan membuat konsep itu susah, karena kita terima jadinya jadi mungkin tidak bergampang ya. Ini ini konsepnya di belakul 4, terus yang kuat. Jadi, kita harus mengidentifikasi kebukaan dan harapan kepentingan. Sebaiknya 60 atau naik tengah, nanti kita berkulau 4. Terus dikelolanya, di plan daire action-nya. Plan-nya di klausul 6, nanti Google-nya di klausul 78, terus dievaluasi di klausul 9, rupunya klausul 10, nanti tengah-tengah ini sekarang ada baru yaitu leadership. Jadi yang merumusin standar ini kan perpapilan dari masing-masing negara Masing-masing negara melihat bahwa baik dari government, government, baik dari standar masing-masing negara Malu dari pebisnis, dari sifit, ikut jadi satu untuk merumusin standar ini Mereka melihat bahwa sistem itu tidak jalan kecuali ada leadership Sistem itu tidak bakal bisa jalan kecuali ada leadership Ya jalan pas mau di audit, tapi kalau mau continue jalan menjadi manager suatu perusahaan Mereka menetapkan harus ada leadership Jadi ya Bapak Ibu yang di sini saya yakin Bapak Ibu di level middle up ya Jadi peran Bapak Ibu sangat diperlukan untuk berjalannya sistem ini Nah outputnya adalah persyaratan customer sama pengenuhan peraturan undangan baik dari customer maupun dari pemerintah Oke Sesuatu yang baru lagi di dalam perubahan YTR ini adalah RBT ya RBT ring back down Ini di awal-awal waktu perubahan 1991 bikin RIS ini gimana sih RIS Gimana sih idealnya bentuk RIS gitu ya Terus cara pengelolaannya RIS itu gimana sih Nah itu pengelolaannya maju-maju di awal itu maju-maju pendekatannya Kalau di kita sekarang kan dapet nih RIS-nya pakai apa? Identifikasi RIS-nya pakai apa? Pakai SWAT Pakai SWAT Kelasun 4 dari SWAT Beda Beda Jadi RIS di sini resiko Apa ya Semua pola pikirnya dipertimbangkan antara Mempertimbangkan peace and opportunity Resiko dan peluang Resiko dan peluang Nanti di kalsul 6 ada resiko dan peluang Nah di awal-awal aja mengonsetkan Resiko itu Bentuk-bentuk buatnya maksud saya Bentuk-bentuk buatnya kayak FMA lah Bentuk-bentuk pikirisnya kayak FMA Jadi table-nya bener-bener pakai ATABUSI FMA Ada yang Pendekatannya itu pakai punya Pokoknya udah 14 ya Udah ya Pakai IADL Modalnya kayak IADL Nah maksud saya gitu Di sini kita pakai mobil yang kayak apa Ini kan semua harus tahu Resiko di bagiannya Resiko di prosesnya Resiko di kerjaannya kan Semua orang harus tahu Mau level terdiri sampai level peluang Harus tahu resikonya apa Peluangnya apa Betul-betulnya apa di sini Oh ini juga buat Ini nama MR Berapa orang itu sebar Nah Boleh aja Bentuk resiko itu pakai FMA boleh Pakai yang WDL IADL boleh Karena IADL IADL Bapak Ibu sebutnya apa di sini Resiko lingkungannya apa IADL Apa E-A-I IADL ya IADL ini baga mendingan ya Nah boleh pakai itu Tapi kalau menurut saya Nah itu awal jadi perkembangan Waktu sertifikasi Yang pas gimana Kalau FMA menurut saya Yang dulunya dia lebih ke arah produk Dan proses pembuat produk Jadi gak tepat untuk membuat Mengidentifikasi resiko Di dalam sistem management Kurang tepat kalau menurut saya Lebih cocoknya sebenarnya Ke IADL Cuma Inputannya Diaturkan di saluran 9000 Harus mengajuk ke Konteks organisasi Nah itu harus dikombinasi Dikombinasi Kalau nanti kita bicara banyak Teman-teman Resiko ini Satu Oke Perubahannya Yang lain secara global Yaitu Mereka sebut sebagai High level structure High level structure Kenapa high level structure Karena Sekarang konsumnya ada 10 Dan hampir semua standar ISO Sekarang jumlahnya 10 Sekarang jumlahnya 10 Nah dulunya 14 kan Jumlah kelasnya berapa? 4 ya? 4 ya? 4 Terus 9001 jumlah kelasnya berapa? 8 ya? Nah Waktu dulu Bapak integrasi apa sendiri sendiri? Sistemnya? Gabung Integrasinya pakai apa? Feeling? Iya Integrasinya ada standarnya Punya standar British standar Nah kalau yang gak tau Biasanya ya Karena udah tau dari senior-seniornya Biasanya konsultan gitu Udah main ceta aja Padahal itu ada standarnya Untuk mengintegrasikan itu Pakai Punya British standar Punya Inggris ya Kalau kita ya kan gitu lah Nah Untuk mempermudah itu Jadi supaya gak Gak Multitaksir Gak Apa ya Supaya gak hilafiah Gak terjadi hilafiah Antar golongan Antar standar Nah ini Si organisasi ISO-nya Membuat Yang Membuat standarnya Semua sama Yaitu 10 Mereka sebut sebagai High Level Struggle Mulai dari konteks organisasi Berarti Banding support Vision Performing Level Sama Informan Ini rangkaiannya Rangkaiannya untuk Pengelolaan Suatu Organisasi Ini juga bisa dilakukan Bapak Ibu hanya melihat Dari segi konsep Sertifikasinya Tapi sebenarnya ini bisa Diterapkan Untuk semua Level Fungsi Level Organisasi Mungkin kalau disini Ada Kayak disini ada PTC ada Nah QCC kan pakai Konsepnya sama Boleh bikin action QCC Adopsi dari Konsep yang Konsep yang diterapkan Bisa diterapkan High Level Struggle ini Untuk Untuk Semua Oke Sekarang hari ini Kita memahami Pasal-pasal Jadi Mungkin Bapak Ibu harus Siapkan Permes Supaya Tidak 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 Supaya tidak 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 Tidak